Halo guys, selamat datang di channel Zonanimal Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kucing apa saja yang bisa bersahabat dengan anjing Paradigma mengenai kucing dan anjing tidak akan pernah bersahabat Sepertinya bisa dibantah Tidak selamanya, kucing dan anjing akan menjadi musuh bebuyutan Seperti yang ada di film kartun Tom dan Jerry Untuk membuktikan bahwa kucing bisa bersahabat dengan anjing Berikut ini adalah daftar jenis-jenis kucing yang suka bermain dengan anjing Kucing Abyssinian merupakan salah satu kucing domestik tertua Orang Mesir percaya jika kucing ini merupakan keturunan yang berasal dari kucing suci Mesir Di Amerika Serikat, kucing ini digemari karena termasuk kucing pintar dan mudah untuk dirawat Tidak hanya itu saja, kucing ini juga memiliki daya tarik tersendiri dari matanya yang besar dan bulunya yang halus Karakter kucing ini setia dan penuh kasih sayang serta selalu bergerak aktif Tidak heran jika kucing ini terlihat akrab saat bersama dengan anjing peliharaan yang lain 2. Ragdoll Dari beberapa informasi yang ada, kucing ragdoll merupakan hasil dari persilangan antara kucing ras Persia, kucing ras Birman, dan kucing ras Burmes Kucing ini memang sengaja dibuat untuk menghasilkan kucing yang memiliki tubuh besar namun berkarakter lembut Keunikan lainnya yaitu, kucing ragdoll mempunyai mata berwarna biru dan juga terdapat color point seperti kucing Himalaya Tidak hanya itu saja, suara yang dikeluarkan kucing ini lembut, manja, dan tidak suka mengganggu siapapun Mereka juga mudah dilatih untuk dijadikan teman bermain Tidak heran jika kucing ragdoll dikenal dengan sebutan Papi Cat Sebab mereka senang berada dekat dengan pemiliknya 3. American Short Hair Ternyata, kucing ini masih memiliki keturunan dari kucing bulu pendek Eropa dan kucing bulu pendek Britania Raya Mereka terkenal dengan warna bulunya yang memiliki corak marble dengan dasar berwarna putih abu-abu Karakter kucing ini tenang namun bukan pendiam, termasuk kucing yang cerdas Sehingga sangat cocok jika disandingkan dengan anjing Dahulu, kucing ini dimanfaatkan untuk berburu tikus dan tupai di perkebunan 4. American Bobtail Salah satu ciri hasil dibiliki kucing American Bobtail yaitu ekornya yang tebal dan pendek Atau hanya sekitar 1.3 panjang ekor kucing normal Hal ini disebabkan karena adanya mutasi genetik Kucing ini termasuk ke dalam kucing yang aktif dan sangat senang bermain Sehingga tidak heran jika mereka akan merasa nyaman jika dekat dengan anjing Ditambah sifat kucing ini mirip dengan anjing 5. Bombay Meskipun bernama Bombay, kucing ini bukanlah berasal dari kota tersebut Kucing ini adalah hasil persilangan antara kucing Birmakordi dengan kucing American short hair hitam Hingga akhirnya mendapatkan kucing yang menyerupai Panther namun berukuran kecil Mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga termasuk kucing penyayang Sifatnya yang tenang menjadi pilihan bagi pemilik yang tinggal di apartemen Selain itu, mereka juga dapat hidup tenang dengan hewan peliharaan lain termasuk anjing 6. Japanese Bobtail Kucing Japanese Bobtail termasuk ke dalam kucing yang aktif, cerdas dan kuat Tidak hanya itu saja, mereka dapat berkomunikasi dengan pemiliknya dengan cara mengeluarkan suara meongan yang tidak keras Japanese Bobtail ini sangat senang berinteraksi dengan siapapun dan dapat diajak untuk berjalan-jalan Bagi pemilik kucing ini disarankan untuk memelihara anjing atau kucing lain sebagai temannya Sebab mereka harus memiliki teman untuk berinteraksi 7. Maine Coon Ada mitos yang mengatakan jika Maine Coon merupakan hasil perkawinan antara kucing liar dengan seekor rakun Hal ini berkaitan dengan bentuk serta warna ekor kucing Maine Coon yang mirip dengan rakun Maka tidak heran jika kata kun berasal dari kata rakun Mereka terkenal karena memiliki sifat alami yang mudah mencintai, mudah beradaptasi dan cukup pintar Kucing ini sangat cocok bermain dengan anak kecil dan juga anjing Sehingga tidak heran banyak orang mencari kucing Maine Coon untuk menjaga anak-anak dan juga teman bagi si anjing 8. Birman Untuk kucing birman, kebanyakan dan paling sering ditemui yang memiliki warna seal point dan blue point Kucing birman termasuk kucing yang menyenangkan mempunyai kepintaran yang tinggi serta setia kepada sang pemilik Tidak jarang jika mereka akan setia menunggu ke pulangan pemilik jika si pemilik sedang pergi Kucing ini juga mudah dilatih dan juga mudah bergaul Tidak heran jika kucing birman sangat dekat dengan manusia maupun dengan hewan lain seperti anjing 9. Norwegian Forest Cat Beberapa orang percaya jika kucing Norwegian Forest memiliki hubungan kekerabatan dengan kucing Maine Coon Jika dilihat dari bulu panjang dan lepet yang dimiliki keduanya Serta ukuran tubuhnya masuk ke dalam ras kucing besar di dunia Meskipun berbadan besar, kucing Norwegian Forest ini di habitat aslinya mampu memanjat pohon yang tinggi Sebab kucing ini dilengkapi dengan cakar yang kuat dan kaki yang panjang Mereka termasuk kucing yang tenang dan pendiam, sangat jarang untuk mengeluarkan suara Namun akan mengeluarkan suara yang keras ketika tinggal bersama dengan anjing 10. Manx Meskipun tidak memiliki ekor, kucing manx tetap tidak kehilangan keseimbangan dan terlihat seperti kucing normal yang memiliki ekor Hal ini disebabkan oleh kucing ini mempunyai aparatus vesmular yang sangat sensitif di dalam telinganya Kucing manx adalah kucing yang gemar bersosialisasi dan berteman sehingga sangat dekat dengan pemiliknya Terkenal dengan keloyalannya, mengikuti pemilik kemanapun seperti anak anjing Kucing ini dapat mengerti perintah verbal sederhana Kucing manx dapat hidup bersama dengan kucing lainnya dan juga anjing yang berkelakuan baik Sifatnya yang senang, bermain, sangat cocok menjadi teman bermain untuk anak-anak Jadi, apakah kamu memiliki salah satu jenis kucing yang bersahabat dengan anjing seperti yang sudah disebutkan sebelumnya? Apakah menurut kamu ada jenis kucing yang bersahabat dengan anjing yang belum disebutkan? Tunggu bagian 2 ya guys Silahkan like dan share video ini jika bermanfaat bagi kamu dan menurut kamu dapat membantu orang lain Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan ikon lonceng notifikasi untuk video lainnya di channel ini ya Terima kasih telah menonton See you next time